Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yudha Wahab di video kali kali ini saya akan unboxing lagi satu buah paket yang baru saja datang dan ini merupakan dari aksesoris ataupun part tambahan dari Pespas Primatic tepatnya ini merupakan cover daripada voltmeter aki seperti apa paketnya kita bongkar aja langsung ya teman-teman packingnya sangat aman menggunakan double dan ini mungkin barangnya di sini dan kita lihat nah ini dia paketnya teman-teman dan kemarin saya beli di ini bukan iklan tetapi kebetulan ini ada di dalam paket pembelian dan sekali aja saya perlihatkan saya kemarin beli di skuter koloni jadi teman-teman bisa lihat di tokopedia tokonya skuter koloni kenapa saya beli disini dikarenakan harganya yang kompetitif dengan toko lain jadi bisa dibilang ini harganya sangat terjangkau ya dan perlu teman-teman ketahui paket ini lumayan berat dikarenakan berbahan dasar CNC bisa teman-teman denger ya nah ini bahannya merupakan CNC bukan bahan dasar fiber tetapi menggunakan bahan dasar CNC ataupun aluminium kita buka terlebih dahulu ini masih di bungkus juga masih harus dibuka menggunakan pisau gila packingnya aman banget tadi sudah menggunakan bubble warp dengan dobel dan ini pun bahannya sangat tebal pembungkusnya sangat tebal ya teman-teman dengan merek DDF-19 dan ini merupakan barang dari DDF-19 tersebut yang menggunakan bahan CNC untuk case voltmeter aki di Pespa Sprintmatic seperti ini nah perampakannya teman-teman bahan dasar CNC dari case voltmeter dan ini merupakan bagian dalam ataupun belakang dari case ataupun cover voltmeter disini terdapat satu buah lubang yang fungsinya ini untuk kabel yang berada di voltmeter untuk keluar dan menyambung ke bagian aki Pespa Sprintmatic oke teman-teman kita lanjut aja untuk untuk langsung memasangkan case voltmeter ini di Pespa Sprintmatic dan seperti apa videonya simak terus sampai akhir Oke teman-teman ketemu lagi bareng Yudha Wahab dan sekarang kita bakalan instalasi voltmeter voltmeter aki di Pespa Sprintmatic ini ke dalam case nya ya Nah kemarin untuk pemasangan menyambungkan kabelnya di Pespa Sprintmatic sudah saya buatkan videonya nanti saya bagikan nanti akan saya bagikan di deskripsi link video cara memasang atau menyambungkan voltmeter aki ke di Pespa Sprintmatic nah ini setelah begini teman-teman kita masukkan ke lubang ini ya lubang yang ada di voltmeter di case voltmeter maksudnya masukkan saja seperti itu dan si voltmeter akan seperti ini kita pasang seperti ini dan tinggal kita tekan saja ke dalam Hai sudah terpasang di Hai case nya voltmeter nya dan sekarang tinggal masukkan ke dan pasang di bagian batok lampu lampu springmatic nah disini pertama-tama teman-teman harus bikin dulu lubang celah lubang maksudnya tujuannya untuk jalan masuk kabel voltmeter ini nantinya masuk ke sini ya Oke kita langsung praktekkan saja dan pasangkan langsung kita masukkan kedua kabel antara kabel hitam dan merah ke lubang yang ada di headlamp yang sudah kita buat tadi cara melubangnya teman-teman bisa dibor ya ataupun menggunakan alat lain yang serupa yang sekiranya bisa untuk membuat lubang di batok pespanya ini sudah seperti ini nantinya jalan bikin jalan lubang keluarnya kabel seperti ini ya setelah itu bakalan kita kunci menggunakan baut nah seperti ini teman-teman gambarannya apabila eh case polmetri ini sudah dipasang di batok pespanya dan untuk satu hal lagi apabila teman-teman ingin tahu caranya membuka bagian batok ini dan membuka speedometer ini nanti videonya saya sertakan linknya di bagian deskripsi ya teman-teman Oke teman-teman kita akan bakalan instalasi di motor pespask springmatic oke teman-teman sekarang kita udah berada di pespask springmatic dan seperti teman-teman lihat ini merupakan kabel yang terhubung dengan aki dan disini terdapat dua warna kabel yang besar yang satu warna merah dan yang satu warna hitam warna kabel merah ini berarus positif yang nanti disambungkan ke kabel kontak dan hitam merupakan ground yang tersambung ke bagian body nah untuk video lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya teman-teman dan sekarang kita langsung bakalan sambungkan kabel kedua kabel ini dengan voltmeter yang sudah berada siap dipasang di bagian cache voltmeternya nah ini teman-teman batok yang sudah sudah tadi kita install dengan voltmeternya dan akan kita sambungkan kabel voltmeter ini kabel yang sudah ada tadi teman-teman sebelumnya kita pasang dulu bagian voltmeternya yang sudah kita buka tadi dan sekarang kita tinggal memasangkan kedua kabel voltmeter ini ya kabel merah dengan yang merah sambungkan sambungkan kabel yang satunya lagi oke teman-teman ini sudah saya rapikan kedua kabel tadi antara kabel hitam dan merah yang ada di voltmeter kita rapikan seperti ini biar tidak terjadi koslet dan sekarang kita pasang kembali batoknya ke tempat semula nah inilah teman-teman kurang lebih hasilnya dari pemasangan dan kes voltmeter di pespas printmatic jadi disini lebih lebih rapi ya kalau dulu dipasangnya di bagian sini dan sekarang ditempatkan di tempat khusus untuk voltmeter kita coba akan menyalakannya coba menyalakan coy nah seperti itulah teman-teman apabila voltmeter ini sudah terpasang dan tersambung ke bagian aki motor oke teman-teman cukup sekian videonya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe share dan komen videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati